PENAKIT GINJAL PENAKIT GINJAL Itu penyakit yang sudah lama, di mana terdapat gangguan daripada fungsi ginjal dan ada stadium-stadiumnya, dari mulai stadium 1 sampai stadium 5. Jadi tiap-tiap stadium itu memiliki cara penanganannya dan salah satu cara penanganan dari penyakit yang kronik adalah mereka yang sudah memasuk ke stadium kelima atau stadium terminal. Stadium-stadium ini kita pakai ukurannya yaitu LFG atau lanjut filtrasi grubu lulus. Nah sekarang permasalahannya yang terutama yang kita hadapi adalah permasalahan PGK atau penyakit ginyal kronik. Apa sebetulnya permasalahannya? Kita sama-sama melihat bahwa pasien PGKnya makin meningkat. Dari tahun ke tahun jumlahnya makin banyak. Dan itu membawa permasalahan tersendiri. Walaupun kita tahu bahwa penanganan PGK itu bukan hanya dialisis saja. Jadi dari tahap awal ada PGK kita sudah harus mulai melakukan penanganan sampai pada tahap akhir pun ada cara-cara penanganan yang khusus. Seperti misalnya hemodialisis, baik hemodialisis maupun peritonodialisis yang nanti akan bicarakan oleh dokter Doni. Dan tadi kita punya moderator juga Ibu Hana, salah satu caranya yaitu melakukan transplantasi ginyal. Nah ini berkaitan dengan meningkatnya pasien dengan penyakit ginyal kronik. Maka kita bisa lihat sendiri di Bogor ini ada berapa pusat pelayanan hemodialisis ini. Ini banyak sekali dan tentunya diharapkan bahwa dengan adanya sekian banyak pelayanan hemodialisis ini kita akan memberikan sumbangsi kepada para pasien agar mereka mempunyai kualitas hidup yang baik walaupun menjalani proses hemodialisis. Nah ini mengenai tujuan hemodialisis itu sebetulnya apa ya. Ya secara secara kita tahu bahwa tujuan hemodialisis adalah mengurangi gejala-gejala daripada bertimbunnya racun-racun yang ada dalam badan yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Yaitu ureum dan kreatinin dan ureumik toksin lainnya. Jadi menghilangkan tujuan gejala-gejala dari sindroma ureumik. Menjegah terjadinya komplikasi daripada penyakit ginyal kronik. Kita tahu bahwa penyakit ginyal kronik ini baik dibiarkan, baik dihidupan hemodialisis maupun dibiarkan apalagi memberikan komplikasi yang sangat menentukan bagi kehidupannya. Kemudian memperpanjang hidup pasien, ya ini istilah awam ya. Kadang-kadang kita menghadapi pasien ataupun masyarakat umum yang mengupakan bahwa ah itu cuci darah hanya memperpanjang hidup. Padahal sebenarnya dengan memperbaiki kualitas hidup, ya kesan yang hanya memperpanjang pasien hidup ini, dia akan sangat berkurang, walaupun barangkali akan berhapus. Nah bagaimana sebetulnya pandangan umum tentang kualitas hidup? Jadi kualitas hidup itu suatu konsep sebetulnya yang sifatnya amat kuas. Bisa dinilai secara subjektif, bisa juga dinilai secara objektif, dan mempunyai aspek-aspek yang sangat luas, nanti akan saya tunjukkan. Jadi kalau kita katakan bahwa pasien ini sehat, kualitas hidup baik, kita melihat bahwa pasien ini terlapak sehat, tidak ada penggambuhan fungsional, jadi seperti orang sehat, tidak mempunyai keliluhan apa-apa, mendakut dapat melakukan aktivitas normal, dan tidak mempunyai komplikasi daripada CKD, artinya penyakit di dasarnya, maupun HD. HD ini walaupun merupakan upaya pertolongan untuk pasien dan CKD, tetapi tetap mempunyai dampak yang sebetulnya harus diperhitungkan pada pasien yang mengalami HD ini. Berikutnya. Nah ini adalah suatu literasi survei. Ini sebetulnya tujuan daripada survei ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana perbandingan antara pasien dengan penyakit kinsel kronik yang tidak dilakukan hemodialisis, atau tidak ada intervensi terapi hemodialisis, dan mereka yang mendapat terapi hemodialisis. Di sini kita lihat tadi, memang survival atau harapan hidup daripada mereka yang menjalani hemodialisis itu di atas mereka yang tidak menjalani hemodialisis. Jadi ini banyak penelitian-penelitian, laporan-laporan. Jadi kita tidak bisa ragukan lagi bahwa tindakan HD atau hemodialisis atau cuci darah itu memang memperpanjang harapan hidup daripada seseorang. Nah apa komponen-komponen untuk menilai kualitas hidup? Ukurannya banyak, jadi banyak. Jadi bisa dari mulai yang ukuran yang sederhana sampai ukuran yang rumit, siapa pakai cara-cara questionnaire dan metode tertentu. Tapi kita secara sederhana saja bagaimana kita menilai seorang mempunyai kualitas hidup yang baik, melihat keadaan kesehatannya, kemudian melihat keadaan fungsi tubuh secara keseluruhan, juga jangan lupa melihat faktor keadaan sosial, ekonomi. Kita bisa bayangkan kan seorang dengan penginya kronik dalam dialisis, itu tentunya kemampuan beraktifitas secara sosial dan ekonomi tidak sama dengan orang yang tidak menjalankannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah status psikologis dan spiritual. Ini sangat penting untuk diperbaiki, baik oleh yang bersangkutan maupun oleh para caregiver, artinya mereka yang memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Dan tentunya termasuk diantaranya adalah dukung daripada keluarga. Jadi dengan komponen-komponen tersebut diharapkan seorang dengan penyakit kronik ini tidak merasa dirinya berbeda dengan mereka yang dalam keadaan sehat dan hafiatnya. Berikut. Ya ini tadi saya katakan bahwa kualitas hidup, kualitas hidup pasien maupun umum, khususnya kualitas hidup pasien, perambahan, umat yang menjalani hadir itu banyak faktor-faktornya. Ini saya sebutkan faktor penyebab, ideologi daripada penyakit kroniknya, kemudian status nutrisi, dan kemudian juga faktor psikis tadi saya sebutkan ya. Kemudian adalah faktor tindakan kita, intervensi kita, kemudian yang kita lakukan itu baik atau tidak, adekuat atau tidak, dan faktor sosial ekonomi tadi saya sebutkan, dan satu lagi yaitu faktor komobit ya. Ada atau tidaklah penyakit-penyakit lain yang menyertai pasien dengan penyakit kronik yang baik menjalani hemodialisis atau tidak. Berikut ya. Nah ini kaitannya dengan tadi ya meningkatkan kualitas hidup daripada pasien yang mengalami hemodialisis, kita tidak bisa tinggalkan, kita tidak bisa abaikan ya daripada kontribusi perawat. Perawat ini ya boleh dikatakan, terutama perawat-perawat yang mengurus pasien-pasien hemodialisis itu sangat mempunyai peranan kepada kualitas hidup daripada pasiennya. Baik dinilai dari edukasi, hubungan perawat dengan pasien, kemudian pengamatannya juga selama menjalani proses hemodialisis, dan juga memonitoring hasil-hasil laboratorium yang selalu menyertai pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Berikut. Nah ini adalah satu prinsip kualitas of life yang dikembangkan oleh Prinsip of the World ini untuk pegangan kita saja, apa sebetulnya kualitas hidup atau kualitas of life. Jadi sudah saya katakan kualitas of life itu sifatnya multidimensional, terus juga bersifat biopsiko-sosial, terus pendekatannya harus holistik secara keseluruhan, banyak komponen-komponen yang berhubungan dengan seseorang, tidak berbeda dengan orang yang mengalami gangguan kesehatan maupun sehat. kemudian kecacatan bukanlah suatu hal yang sebetulnya harus mengurangi kualitas hidup, dan kualitas hidup arti daripada kualitas hidup saja mempunyai arti salah satu hal yang bersifat individual. Nah ini tadi dia membukakan kualitas of life itu tadi sifatnya individual, ada personal values, baik secara fisik, sosial, material, jangan lupanya, dan kemudian kegiatan aktivitas serta emosional. Penilaiannya itu bagaimana sebenarnya kualitas hidup? Ini yang saya katakan tadi, penilaian itu bisa rumit, bisa sederhana. Buat kita-kita sebagai awam yang tidak banyak waktu untuk mengakses secara akademis kualitas hidup seseorang, tentunya ya inilah penilaiannya, jadi ada namanya KDOL yaitunya kualitas hidup pada seseorang. Jadi KDOL 36 itu adalah suatu format yang harus diisi sebetulnya oleh mereka yang mengenapkan penilaian, dan banyak sekali yang harus diisi. Kemudian ada lagi quality of life komponen, ada lagi yaitu mengenai sosial demografi, dan ada lagi yaitu mengenai parameter daripada klinik ke dalam buntur. Jadi ini semua sebenarnya komponen yang harus diperhatikan kalau kita ingin menilai kualitas hidup daripada seseorang, khususnya kualitas hidup daripada patient hemodialysis. Nah ini yang secara sederhana yang sebetulnya kita bisa lakukan, sebetulnya bagaimana menilai kualitas hidup. Satu, well-being, saya merasa dirinya sehat, tidak ada gejala fisik, dan ini yang di sebelah kanan adalah improve itu baik stabil ataupun memburuk. Kemampuan bekerja, kemudian lagi seksual-seksual itu jangan dilupakan, walaupun itu kelihatannya mungkin tidak banyak kurang berapa varian, tapi tetap saja mempunyai peranan yang penting dan menilai kualitas hidup. Kemudian sleep, gangguan tip pola tidur, ini jangat juga kognitif, kadangkali mudah kita ketahui. Kemudian adakah kepuasan hidup daripada yang bersangkutan, dan kemudian juga partisipasi sosial. Jadi seseorang itu tidaklah menjadi minder karena suatu keadaan yang dihadapinya. Nah ini secara sederhana lagi diringkas sebetulnya apa itu kualitas hidup, apa yang harus kita perhatikan dari seorang bapak penokteran kita. Jadi kita jangan menempatkan seseorang ataupun pasien dengan hemodiasis, itu kepada hidup saja ya. Tetapi bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana dia hidup yang baik. Tadi sudah ditayangkan juga oleh seorang penderita penyakit-penyakit ginjuran sampai lima tahun, lima puluh tahun lebih. Tetapi living well ya, dari mulai gadis, sampai berkeluarga, dan sampai sekarang masuk usia lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.